Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Feles Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Sedara-sedara mungkin Bukan saya sahaja yang pernah mendengar Berkaitan dengan debat Rafizi, Liam dan juga Isham Jalil Nah, sedara-sedara terkini Satu perkongsian daripada harapan Delhi Bertarik 21 Jun Rupanya ini satu pengakuan Rafizi Yang pasti membuat musuh-musuhnya meroyan Dan pasti mengejutkan Isham Jalil sendiri Rafizi tepis serangan Zaid Masuk penjara pun saya tak takut Setakat podcast Nah, sedara-sedara rupanya ini Satu kenyataan Rafizi Dimana beliau tidak takut untuk masuk penjara Nah, apa cerita hangat ini? Mari kita teruskan di dalam Artikel daripada harapan Delhi Rafizi Ramli tampil menjawab Serangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim Kononnya, Menteri Ekonomi itu Mengelak berdebat Menerusi podcast dengan Lim Siansi Maafkan saya, Lim Siansi Isham Jalil dan Buat Zarkashi Timbalan Presiden PKR itu berkata Jadwal telah disusun Dengan slot pada Julai Sudahpun penuh Manakala Ogos Dengan individu yang menggunakan Nama samaran Lim Siansi Menurutnya, beliau juga ada bukti Bahawa Isham Jalil Sudah menolak Walaupun dijemput Nah, sederhana-sederhana Persoalannya Siapa yang takut Siapa sekarang ini? Bersemuka di podcast Dengan Pak Zarkashi pula Bagi Rafizi tidak perlu Beliau, wakil rakyat Dari parti dalam Kerajaan Perpaduan Lebih baik bincang dalaman Kalau tak puas hati Masuk penjara pun Saya tak takut Masa nak dedahkan Skandal 1MDB Apalak nak mengelak Kalau setakat podcast Tulis Rafizi Diakhiri dengan Emoji ketawa Ahli Parlimen Pandan itu Berkata Demikian Sebagai reaksi Terhadap desakan Zaid Agar Rafizi tidak mengelak Untuk berdebat Dengan Lim Siansi Isham Jalil Dan Puat Zarkashi Sekarang adalah Masanya Saya harap Anda akan memilih Lim Siansi Sebagai Mangsa pertama Anda Mari lihat Sejauh mana Anda pintar Tapi saya rasa Awak tak serius Anda telah memberikan Pelbagai alasan Untuk mengelak Daripada bertemu Dengan Lim Siansi Kata Zaid Nah Saudara-saudara Anda boleh lihat Melalui Laman media sosial Rafizi Ramli Nah Saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Rafizi Tepis serangan Zaid Dan pengakuan Rafizi Masuk penjara pun Saya tak takut Nah Anda cakap Rafizi Kena tangkap Rasanya tidak Juga lah Tapi Ini kiniatan Rafizi Yang pasti mengejutkan Seluruh Musuh-musuh Politiknya Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Terima kasih kerana Bersama di dalam channel ini Satu berita Yang pasti Menjadi berita Tuan-puan Bagi seluruh rakyat Malaysia Dan juga Satu berita Yang amat menarik Baginda Yang di Pertuan Agong Ke-17 Sultan Ibrahim Memang Seluruh rakyat Malaysia Sudah sedia maklum Bahwa Baginda yang di Pertuan Agong Meminati Ataupun Mempunyai Hobi Yaitu Mengumpulkan Ataupun Koleksi Meminati Kereta-kereta Klasik Dan saudara-saudara Berkaitan dengan Ini Satu artikel Daripada FMT Oh Ini pasti Menjadi perhatian Anda Dan Anda Perlu dengarkan ini Berkaitan dengan Nombor plate FFF1 Mesti Ramai yang Tertanya-tanya Berapakah Harga Bidaan Oleh Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Agong Bida RM1 Perpuluhan 75 juta Untuk Nombor plate FFF1 Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Berharap Hasil Bidaan itu Akan digunakan Putrajaya Untuk Membantu Rakyat Nombor pendaftaran Kenderaan FFF1 Menjadi Milik yang Di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Dengan Bidaan RM 1.75 juta Menteri Pengangkutan Lok Siufuk Menyampaikan Nombor Pendaftaran Itu Kepada Sultan Ibrahim Ketika Menghadap Baginda Di Istana Negara Sultan Ibrahim Dalam Hantaran Facebook Berharap Hasil Bidaan Itu Akan Digunakan Putrajaya Untuk Membantu Rakyat Pembidaan Untuk Nombor Pendaftaran Kenderaan FFF Berlangsung Dari 11 Hingga 15 Mei Lalu Sempenah Sambutan Ulang Tahun Hari Jabatan Pengangkutan Jalan Ke 78 Terdahulu Lok Dilaporkan Berkata Bidaan Itu Bertujuan Menjana Dana Tambahan Untuk Inisiatif Seperti Pengagihan Topik Ladan Percuma Caruman Perkeso Tambahan Untuk 40.000 Pemandu Teksi Kereta Sewa Dan Bat Sekolah Tajaan Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam PSV Dan B2 Buat Kolongan B40 Sultan Ibrahim Yang Terkenal Dengan Minatnya Terhadap Kereta Klasik Dan Koleksi Pernah Membeli Nomor Pendaftaran Kenderaan Unik Termasuk FF1 Bernilai RM1.2 Juta Pada Jun 2023 Dan Gold One Dengan Nilai RM1.5 Juta Pada Februari Dalam Saudara 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 Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Hai Halo Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tentu Nama Dermati Terima 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 Bersama Di Dalam Channel Ini Satu Isu Hangat Hari Ini Kali Ini Pula Bercakap Tentang Satu Lagi Pemimpin PN Ataupun Bersatu Sosok Tubuh Pemimpin Ini Yang Menjadi Salah Satu Antara Pemimpin PN Yang Dikenali Ramai Azmin Ali Bekas Menteri Besar Selangor Yang Juga Adun Bersatu Dimana Ini Satu Kejutan Diterima Untuk Penyokong Penyokong Azmin Pada Jun 20 Artikel Daripada Malaysia Kini Azmin Akan Beri Keterangan Berhubung Permohonan Proseding Hina Mahkamah Mahkamah Tinggi KL Akan Mendengar Keterangan Daripada Azmin Ali Berhubung Permohonan Sebuah Syarikat Pengimport Telur Untuk Mendapatkan Kebenaran Bagi Memulakan Proseding Menghina Mahkamah Terhadap Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Itu Ini Susulan Proseding Dihadapan Peserjaya Kehakiman Leong Wai Hong Hari Ini Untuk Pendengaran Ex-Parte Hanya Satu Pihak Dalam Pertikaian Hadir Berhubung Permohonan JNE Advance Teg Sendian Hat Untuk Mendapatkan Kebenaran Bagi Meneruskan Tindakan Komitel Itu Plaintiff Ingin Mendakwa Azmin Kerana Menghina Mahkamah Berkaitan Penyerahan Keterangan Saksi Dalam Saman Fitna Syarikat Itu Terhadapnya Jika Disabitkan Kesalahan Azmin Boleh Dikenakan Denda Dan Hukuman Penjara Saudara-saudara Itu Yang kita Nak Tahu Jika Disabitkan Kesalahan Azmin Boleh Dikenakan Denda Dan Hukuman Penjara Saudara-saudara Saya tidak Berharap Azmin Ali Untuk Ditangkap Ataupun Dikenakan Tindakan Undang-Undang Tetapi Yang saya Mahu Adalah Keadilan Ditegakkan Kebenaran Ditegakkan Nah Nak Cakap Azmin Bersalah Atau Tidak Kita pun Tak Tahu Kita Tunggu Sehingga Kes Ini Selesai Tapi Kalau Azmin Ali Bersalah Bagaimana Dengan Jawatan Beliau Di Dalam Bersatu Dan Perikatan Nasional Bagaimana Dengan Gelaran Beliau Bahkan Jawatan Beliau Sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Nah Sedara-sedara Azmin Ali Rupanya Boleh Dikenakan Denda Dan Hukuman Penjara Jika Disabitkan Kesalahan Nak Cakap Hukuman Penjara Berapa Lama Nah Itu Kita Tak Tahu Keterangan Azmin Yang Juga Adun Hulu Kelang Itu Adalah Bagi Perbicaraan Di Mahkamah Bulan Lepas Mengenai Saman Fitnah Syarikat Itu Terhadap Berhubung Isu Import Telur Dari India Ini Pasti Satu Lagi Kejutan Untuk Azmin Ali Dan Bersatu Perikatan Nasional Adakah Ini Sedikit Sebanyak Akan Memberikan Impak Negatif Bagi PRK Donsongai Bakap Pada 6 Julai Depan Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Selamat Bersama Terima kasih.